Oke Tanya ya Bayi lahir Bayi lahir Orang tuanya suruh ngapain Nari Joget Nyanyi Tunjukkan uang Dolar dengan besaran yang paling besar Nah, dolar Atau suruh adzan dan komah Adzan dan ikomah Betul Jadi orang tuanya disuruh adzan di telinga kanan Ikomah di telinga kiri Bener Jadi disuruh ngapain Adzan sama komat Jangan di Berhenti disitu Nah ini seringkali pendidikan ini Gak berlanjut Anak di adzan ini dikomati Selesai Tapi habis itu dikendong Nah, kalau udah besar Nah, ya jadi ini ya nak Ojo kaya bapakmu ya nak Diajari kurang ajar ya nak Dari kecil Bapaknya Ya Dikurang ajarin oleh Ibunya Istrinya nih Istrinya ngomong Kamu jangan seperti bapakmu ya nak Golek duit anggil Sebab buduh Kamu seng pinter ya nak Ojo kaya bapakmu Kiran bapaknya gendong Balas Ojo kaya bapakmu ya nak Istrinya ngatong Bapak ngomel Ya, bisanya cuman Gini sama ngomel Nah, kamu jadi anak Yang nanti duitnya banyak ya nak ya Ya duitnya bak Banyak Gak minta-minta sama orang Wah kaya duit Sukih ya nak ya Sukih Ojo kaya bapak Ojo kaya ibu Sukih Jangan seperti ayah Jangan seperti ibu Kaya Jangan seperti orang Tuamu Sehingga anak begitu besar Mulai ngomong Saya gak seperti bapak Udah pak Gak usah ngaya pak Saya sekolah Bapak gak sekolah Jadi bapak gak usah ngajari saya Ada gak yang model seperti itu Ada Bapak gak ngerti Saya lebih ngerti Ini zaman modern pak Kemajuan teknologi Ya Google tuh bisa tahu Majlis Ar-Rawdoh ya Dengan apa namanya 360 nya Dari depan sana Kamu bisa lihat sekeliling Majlis Ar-Rawdoh Ya google 360 Live itu kan sekarang Ada itu Untuk petanya ya Untuk petanya Zamannya udah semakin modern pak Jadi bapak gak usah Gaya A Gaya B Nasihat zaman dulu Jangan dipakai pak Gak berlaku zaman Sekarang Ada gak anak yang model begini Ada Yang salah siapa Kalau dilihat Bapaknya salah gimana Dasar ibu ya begini Wanita banget nih ya Tadi salah satu Sandriwati ngomong Yang salah siapa Bapak ayah Sandriwati soalnya gitu kan Kalau coba yang ngomong Sandriwati Yang salah siapa Ibu gitu Ini yang salah siapa Orang tuanya Dari kecil tuh Anak dicekokin Duit 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 Jangan seperti Ibumu Jangan seperti Bapakmu Beda dengan Ajarannya Nabi Muhammad Dari kecil Suruh adhan Komah Itu Adhan dan komat Untuk apa Tahu sebetulnya Kalau untuk mengenangkan Allah Kan cukup Suruh teriakin Allah Allah Ya Allah aja selesai ya Betul Tapi kalau suruh lengkap Adhan dan komat Apa So Apa Yang keras Adhan itu untuk apa Panggilan solat Panggilan so Solat Ya Kalau ikomat Untuk apa Tanda Mulai so Solat Banyak muslim Tidak paham Jadi banyak muslim itu Kalau adhan Sudah harus langsung solat Jadi kalau misalnya Waktu zuhur Jam 12 Dia maunya adhan Jam 12 Kalau ada orang adhan Jam 1 siang Dimarahi sama dia Jam 1 siang kok Adhan Ya memang baru Mau solatnya jam 1 Adhan itu panggilan So Solat Bukan penanda Masuknya waktu So Solat Untuk ngumpulkan orang dulu Ayo kita mau So Mau solat Itu adhan Ikomah Startnya Ya Kalau dalam dunia penerbangan Ya Adhan itu adalah Burding Ya bur Burding Sudah mulai naik besar Pesawat Komat itu apa Pintunya sudah ditutup Ya Mesin sudah dinyalakan Kemudian sudah siap Take Take off Take off position Nah itu namanya Itu ikomah Seperti itu Ini bagian yang paling penting Dan awal Di dalam So Solat Orang mau solat Ya itu yang harus dipahami dulu Adhan dan ikomah Perhatikan Kelanjutan pelajaran solat Apa pelajaran solat selanjutnya Perintahkan anakmu Solat Umur 7 tahun Betul Umur 7 tahun Perintahkan anakmu Solat Benar seperti itu Jadi lahir adhan dan komat 7 tahun Sudah disuruh So Solat Berarti umur 7 tahun itu Baru diajari Solat Atau sudah Harus bisa Solat Sudah harus bisa Solat Sementara yang Dibenak kebanyakan Manusia saat ini Umur 7 tahun Itu sudah bisa Solat Atau Baru diajari Solat Baru diajari Solat Dan terus Ngapain waktu Lahir di adhani Ngapain waktu Lahir di komatin Lahir di adhani Itu artinya Nah Ayah dan ibumu Mulai hari ini Hari kelahiranmu Akan mengajarkan Kepadamu Kewajiban yang Paling utama Dan paling Afdol Dan itu Rukun Islam Ya kamu Harus Solat Hari pertama Ngajari Solat Allah Allah Hari berikutnya Ngajari Enggak Enggak Hari berikutnya Ngajari Enggak Enggak Bahkan ketika Bapaknya mau Solat Anaknya Setelkan TV Bapak Solat dulu ya Cetek Setelkan TV Nyah Nontonan TV Ibu Ibu Solat dulu ya Nak Setel Nonton TV Nyah Nonton TV Ibu Mau Solat Yang model begitu Ada enggak Berarti Anaknya Diajarkan Ngapain Nonton TV Di waktu Keren Diajarkan Nonton TV Di waktu Solat Sehingga Nanti Tumbuh Dewasa Disuruh Solat Jawabannya Apa Nonton TV Nonton TV Solat Nanti Nonton TV Makanya Kalau orang dulu Enggak begitu Yang benar-benar Ngajarin ya Itu ada Seorang Sufi Seorang Ulama Umur Tiga Tahun Sudah Tahajud Istiqomah Jangan tanya Solat Fardunya Lima waktu Sudah pasti Ini Tiga tahun Sudah Tahajud Suksesnya Orang Tuhan Didik Tiga tahun Sudah Tahajud Sementara Kita Tiga puluh Tiga tahun Ya Tiga puluh Tiga tahun Ini proses Umur Tujuh tahun Harus Sudah Bisa Solat Saya Mau Ngajak Prosesnya Dulu Nanti Saya Terangkan Oh Sampai Jam Dua Belas Lewat Ini baru Jam Setengah Sebelas Kurang Tujuh Menit Ini baru Tingkat Awal Pembukaan Tenang Kalau Orang Mau Lahir Ini baru Buka Satu Belum Saat-saat Mendebarkan Belum Kalau Udah Bukanya Pol Itu baru Mendebarkan Metura Nah Setelah Tujuh Tahun Fase Berikutnya Berapa Sepuluh Tahun Apa Perintah Syariat Umur Sepuluh Tahun Perintah Anak Musuh Solat Kalau Tidak Mau Pukul Betul Tidak Mau Dipukul Tujuh Tahun Belum Ada Sanksi Sepuluh Tahun Sudah Ada Sanksi Pertanyaan Saya Emangnya Sepuluh Tahun Anak Ini Sudah Balik Belum Walaupun Bisa Jadi Umur Sepuluh Tahun Sudah Balik Tapi Ini Perintah Pukul Bukan Masalah Anak Balik Ini Anak Belum Balik Ya Anak Belum Balik Sepuluh Tahun Sudah Dipukul Kenapa Warning Karena Dia Sudah Mendekati Masa Dimana Dia Menjadi Manusia Yang Dewasa Masa Manusia Dewasa Itu Sepuluh Sampai Lima Belas Tahun Dan Perempuan Biasanya Lebih Cepat Ada Yang Sembilan Tahun Sudah Menstruasi Ada Anak SD Kelas Lima Menstruasi Ada Itu Yang Kesian Orang Tuanya Bingung Allah Aku Umur Kelas Lima SD Kok Sudah Menstruasi Ada Yang Umur Sepuluh Tahun Menstruasi Perempuan Lebih Cepat Kalau Laki Laki Biasanya Mimpi Bahasa Agak Terlambat Walaupun Dipaksa Paksa Nonton Yang Haram Haram Gak Ngimpi Ngimpi Ada Yang Model Begitu Ada Karena Orang Tuhanya Enggak Didik Bener Kita Akhirnya Imajinasinya Macem Macem Nah Ini Umur Sepuluh Sampai Lima Tahun Adalah Waktu Menuju Balik Makanya Sudah Dikasih Warning Kamu Enggak Sholat Tas Pukul Tapi Pukulannya Bukan Pukulan Menyiksa Pukulan Sayang Dalam Bahasa Jawa Itu ada Nyiwel Ada Nabok Ada Ngampleng Ya kan Beda-beda kan Kalau Ngampleng Itu Marah Kalau Tak Tabok Itu Rodo Alus Kalau Tak Kampeng Kasarnya Kasarnya Luar Biasa Ada Jiwet Ada Nyetot Beda Ada Nyiwel Kalau Nyiwel Ini Gemes Gemes Ini Pukulan Sayang Pukulan Sayang Dengan Marah Tapi Marahnya Marah Sayang Biar Anak Tahu Kamu Harus Awas Karena Kalau Kamu Tidak Solat Bahaya Warning Agak Keras Oke Pertanyaan Saya Praktek Ini Dalam Kehidupan Sekarang Jalan Tidak Kita Bilang Jalan Atau Tidak Itu Maksud Saya Mayoritas Manusia Menjalankan Atau Cenderung Mengabekan Saya Ambil Contoh Yang Yang Simple Aja Anak Sekolah Kelas 2 SD Ibunya Kalau Pagi Bangunkan Itu Kalimatnya Nak Bangun Solat Nak Bangun Solat Atau Nak Bangun Sekolah Yang Mana Betul Ya Nak Bangun Sekolah Kalau Saya Enggak Nak Solat Enggak Sekolah Enggak Apa-apa Kamu Ngantuk Enggak Sekolah Tapi Kamu Harus Solat Enak 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 Jadi Anak Saya Makanya Terus Pengen Jadi Anak Kunus Bewasa Gini Medeni Kalau Enggak Solat Saya Marah Saya Marah Ketahuan Kok Solat Ya Walaupun Belum Balik Ketahuan Solat Enggak Pakai Kopya Saya Suruh Balik Ulangi Walaupun Tidak Batalkan Solat Ya Ulangi Ngajarin Bagaimana Sopan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Perintah Termasuk Bagian Pendidikan Ngajari Solat Khudu Zinat Masjid Itu Perintah Allah Setiap Kali Kamu Solat Pakai Pakian Yang Terbaik Nah Kalau Kita Enggak Enggak Ngajarin Nanti Kita Yang Ditanya Sama Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Proses Ini Dari Allahuakbar Allahuakbar Adhan Hayal Salah Hayal Al-Falah Qodqamati Solah Qodqamati Solah Itu Enggak Kita Teriakkan Dalam Kehidupan Tapi Cuma Ketika Lahir Saja Awal Kehidupan Dalam Kehidupan Enggak Kita Teriakan Mestinya Satu Hari Lima Kali Sejak Anak Itu Lahir Orang Tua Ngomong Sama Anak Nah Waktunya Solat Ayo Ya Ikut Solat Sama Bapak Ikut Sama Ibu Ya Allahuakbar Contoh Tadi Kita Baca Qosidah Bismillah Maulana Abdadayina Itu Karya Habib Abu Bakar Bin Abdullah Bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Aidini Ya Habib Abu Bakar Al-Aidini Al-Aidrus Beliau ini Punya ayah Namanya Abdullah Wali besar Ya Kakeknya Semua orang Bermarka Al-Aidrus Habib Abu Bakar Al-Aidini Waktu Setelah Jadi Wali besar Ini anaknya Juga jadi Wali besar Ulama Luar biasa Ditanya Sama orang Kamu kok bisa jadi Ulama Begini Caranya Gimana Yang penting kan Caranya kan Bukan jadinya Kalau jadinya kan Susah ditiru Tapi kalau caranya Bisa ditiru Nanti jadi Betul ya Rotinya enak Banget Lebih Keren kalau kita Nanya Ini rotinya kok Bisa enak Caranya gimana ya Betul kan Maka Dijawab oleh Habib Abu Bakar Adini Caranya Seperti ini Saya waktu Kecil Masih anak-anak Saya cari Ayah saya Saya cari Ayah saya Pengen bermain Sama ayah saya Di waktu Dhuha Ternyata Ayah saya Lagi Sholat Dhuha Maka Saya cari Ibu saya Ternyata Ibu saya Lagi Sholat Dhuha Maka Saya cari Pembantu Saya Ternyata Pembantu Saya Lagi Sholat Dhuha Tapi Dhuhanya Orang dulu Dhuha Benar Karampung Rampung Kalau kita Kan Karampung Rampung Sehingga Anak ini Saya Jenuh Nunggu Karena Pembantu Saya Dhuha Saya Balik Ke Ibu Saya Sama Ayah Saya Itu Tidak Jauh Posisi Sholat Saya Lihat Orang tua Saya Ini Sholat Daripada Nunggu Orang tua Saya Sholat Akhirnya Saya Di sebelahnya Ikut Sholat Jadi Dididik Sama orang tuanya Untuk Sholat Dikondisikan Tapi Kalau Ibu Zaman Sekarang Ibu Mau Sholat Dulu Anaknya Titipkan Pembantunya Ceklense Anakku Pembantunya Bukan Ngaji Tapi Megang Handphone Kemudian Telepon Delalah Yuyang Yang Halo Yang Gila Aku Cek Nyekel Anak Anak Asuh Halo Yang I love You Yang Dari Kecil Dengar Obrolanya Pembantu Yang 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 I love You Resore Kecuali Awak Muran Awak Mati Model Gak Cetol Gak Cetol Gitu Kan Kalimat Kalimat Gak Jelas Negatif Tingkat Tinggi Sehingga Anak Ini Tidik Di Jalurnya Rasulullah S.A.W. Tapi Di Jalur Yang Sudah Keluar Ya Keluar Sampai Di Sini Paham Oke Berarti Sebetulnya Cara Nata Hidup Mudah Atau Susah Mudah Sholat Wa Mur Ahlaka Bis Sholat Perintahkan Keluarga Kamu Sholat 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 Nah Sholat Sholat Itu kan Cuma Lima Kali Ada Perintah Sholat Itu Lebih Dari Lima Kali Ada Tidak Sholat Kamu Duhur Dan Pertengahan Duhur Sampai Asar Asar Pertengahan Asar Sampai Maghrib Ada Bahkan Kita Sholat Habis Asar Diharamkan Gak Boleh Sholat Habis Asar Kecuali Memang Kalau Ada Sholat Sholat Tertentu Yang Diizinkan Betul Kan Ini Kira-kira Sampai disini Paham Tidak Pelan-pelan Saja Ini Majis khusus Kalau yang Jumat Malam Sabtu Umum Ini khusus Ini Mbak 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 Paham Tidak Apa Apanya Sholat Hah Perintah Untuk Sholat Bukan Itu Sudah Lewat Jauh Sholat Satu Hari Hanya Lima Lima Kali Betul Oke Lima Kali Sekarang Lihat Jam Biar Kita Jadi Muslim Yang Smart Yang Pinter Satu Hari 24 Jam Lihat Kapan Sholat Subuh Awal Pagi Kita Tidak Nanya Jam Awal Pagi Kapan Sholat Isya Permulaan Akhir Malam Betul Kapan Sholat Duhur Pertengahan Hari Betul Kapan Sholat Asar Di Antara Tengah Menuju Awal Malam Betul Kapan Sholat Maghrib Permulaan Tibanya Malam Hari Jadi Kalau Kita Buat Apa Namanya Pembagian Waktu Pembagian Waktu 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 Kita Disuruh Sholat Itu Waktu Kita Hidup Atau Waktu Kita Mati Waktu Hidup Paham Ya Yang Tidak Disosolat Waktu Apa Waktu Mati Waktu Tidur Tidur Itu Mati Betul Tidur Itu Mati Yang Diwajibkan Sholat Waktu Kita Hidup Oke Kita Perkecil Lagi Ini Insya Allah Tidak ada yang bahas Loh ya Serungokno Larang Aku Yurung Bahas Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Betul Sekarang Kita cek Waktu Yang Paling Panjang Itu Yang Mana Isya Kesubuh Ya Isya Kesubuh Itu Waktu Apa Istirahat Istirahat Sama Apa Lagi Subuh Ke Duhur Benar Waktu Apa Itu Subuh Keduhur Kerja Sibuk Sibuknya Manusia Benar Nah Kalau Duhur Ke Asar Asar Kemahrib Maghrib Ke Isya Itu Panjang Atau Pendek Pendek Duhur Ke Asar Ini Waktu Kerja Sebetulnya Seharusnya Udah Waktunya Menyelesaikan Pekerjaan Menyelesaikan Pekerjaan Maghrib Asar Kemahrib Waktunya Apa Itu Di Rumah Waktunya Di Rumah Asar Kemahrib Itu Waktu Di Rumah Kenapa Ada Perintah Dari Nabi Kalau Kamu Maghrib Jauhkan Anakmu Dari Jalanan Berarti Maghrib Anak Sudah Di Di Rumah Berarti Orang Tuanya Harus Di Rumah Faham Ya Nah Di rumah Kemudian Kemana Ya Ke Masjid Sholat Sholat Kan Begitu Bukan Cari Duit Bukan Kerja Dan Dunia Persiapannya Kapan Asar Selesai Dunia Bye Waktunya Aku Pulang Ya Makanya Surat Tentang Waktu Itu Enggak Wasah Bukan Wasah Ya kan Tapi Apa Wala Asar Asar Itu Waktu Ya Waktu Itu Asar Tapi Kenapa Pakai Bukan Time Time Itu kan Saah Tapi Lebih Ke Asarnya Dipakai Karena Waktu Asar Ini Ya Waktu Asar Ini Seharusnya Waktu Titik Manusia Kembali Ya Ke Rumahnya Kumpul Bersama Keluarganya Pulang Cari Oleh-oleh Pergi Ke Basar Belanja Bawa Pulang Ke Rumah Dengan Penuh Bahagia Sebelum Maghrib Sudah Ada Di rumah Sampai Di sini Jelas Maghrib Sampai Isya Makan Bersama Setelah Isya Lihat Sabda Nabi Muhammad S.A.W. Jangan Ngobrol Badal Isya Kecuali Untuk Ilmu Yang Manfaat Yang Gak Manfaat Jangan Ngobrol Badal Isya Kenapa Waktu Isti Rahat Lereno Nek Mati Dengan Isti Istirahat Sampai Disini Paham Sekarang Saya Mau Ke Kata Kuncinya Ini Mulai Episode Kedua Seni Menatahi Hidup Jadi Islam Mengajarkan Kamu Sibuk Sibukkanlah Dirimu Untuk Dunia Kapan Itu Setelah Matahari Terbit Seujung Tombak Ya Matahari Terbit Seujung Tombak Bergerak Kamu Pecari Dunia Zuhur Kamu Istirahat Makanya Disulahkan Sebelum Zuhur Koyilulah Tidurlah Walaupun Sesa Saat Saatnya Untuk Cas Ya Baterainya Dicas Setelah Zuhur Ya Silahkan Kamu Lanjutkan Beker Jangan Tapi Tidak Usah Ngoyo Jangan Berfikir Sampai Mahrib Sampai Isya Enggak Kenapa Asar Selesai Artinya Persiapan Untuk Menyelesaikan Bekerjaan Setelah Asar Be happy Kamu akan Pulang Ketemu Keluar Keluarga Sekarang Saya mau Nanya Berarti Waktu Yang Sebetulnya Digunakan Untuk Cari Dunia Banyak Atau Sedikit Banyak Atau Sedikit Kita Bicara Konsep Islam Banyak Atau Sedikit Sedikit Selebihnya Waktu Digunakan Untuk Apa Senang Senang Kumpul Sama Teman Kumpul Sama Keluarga Rebahan Rebahan Kelonan Kelonan Mas Kamu Belum Paham Kelonan Sama Ana Idik Idikan Kan Begitu Selebihnya Waktu Untuk Itu Bayangkan Yang Saya Utarakan Ini Kalau Hidupmu Seperti Itu Gimana Rasanya Enak Atau Enak Enak Atau Enak Enak Sangat Sangat Enak Dan Allah Tidak Minta Apa Tapi Allah Ngajarin Kamu Untuk Membagi Waktu Waktu Itu Agar Ingat Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Tidak Lebih Dari Lima Menit Saya Yakin Lima Menit Sepol Yakin Lima Menit Itu Sudah Pol Lima Menit Jadi Zuhur Lima Menit Subuh Lima Menit Asar Maghrib Isya Lima Menit Lima Menit Lima Menit Tapi ingat Di antara Subuh Sampai Ke Duhur Ada Waktu Pertengahan Yang Disitu Siapa Yang Sibuk Sholat Sampai Sampai Allah Dikasih Nilai Plus Dikasih Nilai Plus Artinya Apa Walaupun Kamu Cari Dunia Ya Tidak Usah Banget Banget Ojuk Serius Kan Serius Cari Dunia Sampai Tidak Bisa Sholat Serius Tidak Serius Islam Tidak Serius Tidak 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 Kuncinya Dimana Kemampuan Mengelola Waktu Sedikit Waktu Yang Dipakai Hasilnya Maksimal Itulah Namanya Al-barokah Waktunya Ber-berkah Nah Sekarang Cek Hidupmu Cek Nuritmu Cek Yang nonton Yang di rumah Mau nangis Sekarang Boleh Sampai Wakely Bolly B Drama Terima kasih.